Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Bagaimana aparat penegah hukum memiliki payung hukum atau legal standing yang seksual? Selama ini belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual. Yang ketiga, ini adalah kehadiran negara bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Negara hadir dalam bentuk ketika restitusi tidak hadir, maka kemudian negara hadir dalam bentuk dana kompensasi. Serta rancangan undang-undang ini juga memuat tentang victim transpan atau dana bantuan korban. Medcom.id, a part of Media Group Network. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Anak. 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 Anak.